Intro Pembunuhan yang terjadi di Dusun Ngerapah, Desa Musirlor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk terhadap Damin, 59 tahun, warga Dusun Ngerapah, Desa Musirlor, Kecamatan Rejoso yang dilakukan supar. Yang tak lain adalah keponakan korban, polisi menetapkan tersangka tunggal dalam kasus ini. Motif terjadinya pembunuhan karena dipicu hutang-pehutang antara korban dan pelaku. Sebelumnya pelaku berhutang Rp23 juta kepada korban. Untuk memberikan kepercayaan, pelaku menjaminkan tanah yang ada di belakang rumahnya. Setelah 3 tahun, korban hendak membayar hutangnya, tetapi hutangnya meningkat menjadi Rp200 juta. Terjadilah cekcok antara pelaku dan korban. Belum selesai cekcok, pelaku mengambil parang ke rumah dan kembali ke rumah korban. Membacok leher korban sebanyak dua kali hingga leher korban nyaris putus. Selain ke leher, pelaku juga membacok ke kaki korban hingga korban meninggal dunia di TKP. Kapolres Nganjuk AKBP Dewa Nyumanan Tawiranta mengatakan, polisi sudah mengamankan barang bukti berupa parang yang digunakan pelaku untuk melakukan pembunuhan, ganju, palu, dan kacamata milik korban. Sementara motif terjadinya pembunuhan karena hutang pihutang. Jadi motif pelaku awalnya terjadi pada saat terjadinya hutang pihutang, di mana korban dipinjami duit, pinjami uang oleh pelaku kurang lebih 3 tahun yang lalu sebesar Rp23 juta. Kemudian dengan jaminan adalah tanah milik pelaku. Kemudian setelah kemarin, setelah berlangsung 3 tahun, akan menebus, tapi dinyatakan bahwa hutang tersebut meningkat menjadi Rp200 juta. Sehingga terjadi cek cok dan pelaku melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban. Hubungan antara pelaku dan korban ini apa? Hubungannya antara ponakan dengan pak lehnya, jadi masih pak lehnya. Cara membunuhnya itu bagaimana? Cara membunuhnya pada saat di tanah tersebut, di tanah yang miliknya si pelaku yang dijaminkan kepada korban, itu korban membuat safety tank atau membuat WC. Kemudian pelaku menyampaikan bahwa ini masih masuk tanahnya dia, sehingga terjadi cek cok. Kemudian pelaku mengambil parang, melakukan mengejar ke korban, kemudian melakukan pembacokan di leher, melakukan penembasan di leher, kemudian leher kanan, leher kiri, dan di paha. Betul, betul ruang leher belakang yang patah, yang putus. Sehingga penembasan itu langsung mematikan korban. Pasal ini ditetapkan, sementara ini kami masih menetapkan pasal 338 yaitu pembunuhan. Sebelumnya tersangka juga mengancam Dasitun, istri korban. Jika ia ikut-ikutan, maka ia juga akan dibunuh. Tersangka mengaku menyesali perbuatannya. Terus, itu Pak Le langsung, iya? Pak Le langsung, maksudnya dari siapa? Dari bapak adik-adiknya? Tidak, keluarga itu yang istri itu. Oh, keluarga yang istri itu. Menyesal nggak itu? Menyesal. Membawa parang itu dari rumah, Pak? Dari rumah. Ini ngambil? Berarti setelah cekcok? Dulu saya cekcok itu? Cekcok saya terjuar, nggak mau. Nggak mau, langsung balik rumah? Ke rumah saya bawa. Ambil ini, ambil parang ini? Ya, itu kan bawa ganco. Oh, dia bawa ganco. Tapi nggak ngelawan? Nggak mau ngelawan, tapi nggak sempat. Oh, nggak sempat. Oh, keduduan. Keduduan kamu punya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi menjerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Saat ini tersangka meringkuk ditahanan Mapolres, Nganjuk. Dari Nganjuk, Hari Adi Suandito, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya.